Beginilah kondisi perlintasan underpass Mampang Prapatan menuju Kuningan. Belum genap tiga bulan sejak diresmikan, pada pertengahan April lalu, 25 penutup gorong-gorong saluran air hilang hingga membahayakan pengendara jalan. Guna mengantisipasi, sementara petugas telah memasang tanda pembatas jalan. Menanggapi hal ini, kepolisian Polda Metro Jaya akan segera menyelidiki hilangnya 25 penutup saluran air dengan pemeriksa CCTV di sepanjang jalan underpass. Untuk gorong-gorong Pak, ini jalan underpass, itu kan hilang Pak, itu akan diduga dicuri Pak. Ini kita komunisikan dengan pemerintah daerah ya, bagaimana caranya? Ada CCTV nggak sih Pak di situ Pak? Ini kita cek, ini milik pemerintah daerah tuh, nanti kita cek ya. Selain itu, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oktabari Redianto melaporkan untuk NET.